Di Indonesia, kita mengenal banyak tokoh keren lulusan S3 seperti BJ Habibie dan Sri Mulyani. Tapi pernahkah kalian penasaran? Sebetulnya ngapain aja sih waktu mereka masih jadi calon dokter? Buat apa juga kita harus sekolah tinggi-tinggi sampai S3? Singkatnya, S3 adalah level paling dewa yang bisa kita capai saat belajar suatu bidang di perguruan tinggi. Di level ini, kebanyakan mahasiswa S3 tidak lagi kuliah seperti mahasiswa S1 atau S2. Fokus mereka yaitu mencoba menemukan masalah langsung di lingkup bidangnya, menelitinya secara mendalam, dan mencari solusinya. Hasil penelitian ini kemudian dirangkum dalam karya disertasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat umum. Misalnya, untuk membuat kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan abang tukang bakso di seluruh tanah air. Ide-ide keren ini tentu saja sayang dong kalau cuma disimpan sendiri. Padahal semakin banyak orang yang tahu, semakin besar kemungkinan ide-ide tersebut bisa berkembang. Untuk itu, Institut Francais Indonesia kembali mengadakan MT 180, yaitu challenge buat kalian para dokter muda dan calon dokter Indonesia untuk mempresentasikan disertasi kalian secara simpel dan menarik dalam 180 detik, dan menggunakan bahasa Perancis. Kalau berhasil memenangkan challenge ini, kalian akan berkesempatan untuk berbagi ilmu lebih luas lagi di tingkat internasional. Jadi, ayo belajar setinggi-tingginya untuk membangun bangsa. Tapi kalau sudah pintar, jangan sampai lupa bagi-bagi ilmunya. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.